I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I've been thinking of my future cause I'm not... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi dan kali ini seperti biasa kita bakal main GTA V lagi teman-teman Sekarang kita bakal menjadi seorang nakoda kapal teman-teman ya Tuh di depan udah ada sebuah kapal guys atau lebih tepatnya mungkin apa ya teman-teman ya Speedboat kali guys ya Kalau kapal kayaknya kekecilan teman-teman Nah kita bakal ngendarain speedboat tercepat di GTA V guys Kalian lihat udah full muatan teman-teman Tuh tengahnya bolong guys udah kayak KRI golok aja gitu kan Siapa yang tau nama speedboat ini speedboat apa teman-teman tuh Udah full muatan jadi kita bakal ngantar para karyawan-karyawan baru yang bakal bekerja di perusahaan migas teman-teman ya Di pertambangan guys ini dia Kita bakal mengantar ini teman-teman tuh Kita bakal ngantar ke tengah laut udah full muatan udah banyak kotak-kotak juga Udah ada penumpang yang naik ke atas dan udah ada tuh alat tambang teman-teman ya Nih gak tau ini alat apa guys kocak gitu kan Ini dia teman-teman kita bakal ngendarain ini Sebelum itu kita putar dulu guys kita naik dulu ya Kita putar dulu Kita masuk ke dermaga dulu teman-teman Nah disini kita parkirkan dulu speedboat Yang kita naikin ini disini guys Disini juga ada kapal Eh kapal lagi itu ada pesawat terbang Yang bisa terbang dan mendarat di atas air teman-teman ya Oke kita udah sampai Sekarang kita naik disini dulu Pelan-pelan jangan sampai basah Ya basah dong kocak Pelanannya basah guys Astaga Nah kemon Kita langsung kesana teman-teman Ini dia Ini jadi sebuah dermaga kecil di pedesaan guys Jadi warga-warga desa sini pada pengen Mencari uang di kota gitu kan Tuh ini disini teman-teman tempatnya Nah disini Nanti kita bakal ngantar orang-orang itu ke Sebentar dimana ya Nah disini guys Disekitar sini teman-teman Kita bakal lewat Keluar danau ini Lewat ini guys Sungai kecil ini Kira-kira muat gak guys Kita lihat aja nanti keseruan seperti apa teman-teman Ya nah kemon kita kesini dulu Tuh udah ada banyak orang disini guys Yang pengen berangkat Tapi aku gak berani bawa orang banyak-banyak Karena kalian lihat sendiri teman-teman tuh Muatannya udah sebesar itu guys Aku takut tenggelam ntar banyak korban gitu kan Ini adalah nakoda barbar teman-teman Nah tuh kalian lihat Kita review dulu kali kapal ya teman-teman ya Kita masuk dulu lewat mana Kira-kira masuknya ya Kita review-review dulu Sepertinya kapalnya lompat disini Malah jatuh ya Kita lompat guys Nah gitu Kita lompat terus cari jalan masuknya teman-teman Oh ini dia tuh Banyak kursi di dalam sini teman-teman Ini kelas ekonomi ya Kelas ekonomi di bawah sini guys Dempet-dempetan Ini kelas ekonomi disini teman-teman Muat banyak juga ya Terus di atas juga ada guys Kita coba ke atas ya Nah di atas sini tempat nakodanya teman-teman tuh Udah ada kursinya tiga Nah ini ruang kemudinya guys Terus disini ada Rooftuf speedboat Siap Rooftuf speedboat ini dia guys Banyak meja-meja disini teman-teman Udah full muatan guys Mudah-mudahan kita selamat Dan gak badai teman-teman ya Sampai ke depan sini Udah full Kita gak bisa lihat laut nih guys Kalau udah di ruang kemudi Gara-gara kehalang sama ini teman-teman Kita lihat juga ntar seberapa kenceng Kapal ini Dengan muatan sebanyak ini guys Ayo kita balik lagi Kita lihat depannya teman-teman Udah mentok ya Tuh bawahnya bolong teman-teman Ayo kita langsung aja Ngendarain kapal ini teman-teman Tapi sebelum kita ngendarain kapal ini guys Kita lihat dulu Di sebelah sana teman-teman Ada yang lagi mindahin Alat-alat tambangnya teman-teman Let's go kita lihat dulu guys Nah jadi itu teman-teman tuh Kalian lihat guys Yang besar disana itu Teman-teman itu yang bakal Kita tarik ke tengah laut Teman-teman katanya bakal ada Eksplorasi gas dasar laut baru Teman-teman Jadi mereka bakal buat Eksplorasi dasar laut Teman-teman Tuh kalian lihat ya Bulat-bulat gitu teman-teman Nah sekarang kita langsung aja menuju ke sana Menggunakan kapal tukbut Seperti biasa teman-teman ya Ini dia kapalnya teman-teman Langsung aja kita ke situ Nah ini udah ada teman-teman kita yang menunggu juga guys Kita langsung lompat aja ke sini Mudah-mudahan kapal ini kuat buat Narik Benda sebesar tadi teman-teman ya Kalian bayangin aja besarnya guys Tuh ada kren 2 juga di atasnya yang sangat besar Kita langsung kesana aja teman-teman ya Kita buktikan kekuatan tukbut legend ini Nice langsung kita kesana aja teman-teman Come on BTW ini ombaknya lumayan kenceng ya Oke Tukbut sudah melaju guys Kita langsung menuju kesana Ombaknya lumayan kenceng teman-teman Padahal kita masih di tepi pantai gitu kan Langsung aja kita kesana teman-teman ku Tuh kalian bayangin guys sebesar itu Setelah kita tarik itu ke tengah laut Baru kita lanjut lagi Perjalanan menggunakan speedboat Tercepat di kota Los Santos teman-teman Sekalian ngantar barang-barang Sama ini ya karyawan-karyawannya guys Pegawai-pegawai barunya Kita antar Antar kesitu teman-teman Oke Ini ada yang mancing guys ya di belakang Bisa-bisanya mancing gitu kan Nah kita udah sampai GG gak teman-teman Kalian lihat disana sebesar apa teman-teman Kita putar langsung kesini Apakah bisa tagbot ini ngangkat Alias menarik benda sebesar ini teman-teman Tuh ntar kita review ya ntar Kalau udah kita antar Ntar kita review teman-teman Di atasnya ada apa aja guys Tuh kalian lihat ya besar banget teman-teman Kita mundur dulu kita atur posisi Ini kuat kagak gitu kan Mana ombaknya lagi gede Kita mundur dulu Seperti biasa teman-teman ku masih stay mancing Teman-teman Tuh Dia mancing Siap pak mancing pak Kita putar dulu guys Ini mutarnya agak ribet Karena tugboat beloknya Susah teman-teman Kalau soal tenaga Boleh diadu Tapi kalau soal belok berbelok Susah banget guys tugboat C'mon 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 putar lagi Padahal ini ya teman-teman ya Kita udah di dalam gitu kan Masih kenceng ombaknya guys Oke Kita sudah berbelok guys Langsung kita tarik aja Apakah bisa Tugboat ini menarik Ada yang tau gak ini namanya apa teman-teman Mungkin kalian ada yang Bekerja di pertambangan gitu kan Oke Sekarang langsung kita tarik teman-teman ya Sip Pasang tali dulu disini Nah udah kita pasang tali Teman kita pada jatuh guys Makan jangan mancing Kita maju dikit ya Maju dikit guys Biar talinya agak jauh teman-teman ya Maju lagi Maju lagi Bisa gak ya Kalau jauh gini guys Ya gak bisa teman-teman Kalau dari jauh talinya gak nyampe Nah udah gini bisa Sekarang kita turun dulu teman-teman Kita lihat dulu Talinya Nice Kita lihat talinya guys Sudah terpasang dengan sempurna teman-teman Tinggal Masalah nariknya aja Bisa gak guys Coba ya kita coba saja Apakah mampu Tugboat ini menarik C'mon Oke kalian bisa lihat kecepatannya di bawah teman-teman 9 10 Bisa guys Pelan tapi pasti Tugboat ini Mampu menarik Benda sebesar ini 12 Oke 13 Mampu teman-teman ya Ternyata ringan Gak seberat kapal induk Kita tarik terus guys 15 Oke Perlahan-lahan makin kenceng 17 Ono nyangkut dong Sebelah kiri Kita belok dikit guys Kita belok dikit 18 Oke nyangkut dong Awas 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 Ada orang main jet ski guys Bisa-bisanya main jet ski gitu kan Tuh kalian lihat teman-teman Nabrak nabrak Nah oke udah keluar ya Berhasil teman-teman ya Kita akan menuju ke tengah laut sana teman-teman Kita makin kenceng guys Tembus 20 sekarang Oke udah makin kenceng Ternyata gak seberat yang aku bayangin Teman-teman 28 29 Oke GG Nah kalau gini kita bakal cepet Sampai ke tengah laut nih guys Oke mantap ya C'mon c'mon Ombaknya lumayan kenceng teman-teman 30 Tembus 30 Yuk kalian lihat Ntar kita review ya Kira-kira ada apa aja Di atas situ teman-teman Oke tembus 30 ya Stabili 30 guys Gak bisa kenceng lagi ya Kita tarik terus teman-teman Sampai ke tengah laut Oke semakin kenceng Tembus 30 lebih teman-teman Ternyata Tukbot Emang kendaraan Ter apa ya Kalau terkenceng gak guys Dia le-le Cuman tenaganya Kayaknya paling kuat guys Di antara bot-bot lain Di GTA V Perasaan dia Kalau narik sama gak narik Kecepatannya sama teman-teman Oke terus ya Ombaknya semakin kenceng Di tengah laut teman-teman Oh no kita Terbelok dong Terbelok alias berbelok guys Bentar 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 Oh no oh no Kita harus Bisa Mengatur arah teman-teman Kalau gak kita bakal terbalik Nice Kita semakin jauh ya Maju terus gitu kan Semakin ketengah laut Semakin ombaknya kenceng Teman-teman Tuh kalian lihat ya Tukbot kita Terombang ambing guys Oh no Kita berbelok dong Oh no Gara-gara ombak Ya 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 Ke bawah arus teman-teman Oh no Oke gak bisa belok teman-teman Gimana dong Gimana dong Sebentar 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 Atau segini udah cukup kali ya Segini aja guys ya Aku lepas dulu kali talinya ya Nah udah teman-teman Sepertinya segini udah cukup Coba kita lihat dari jauh guys Tuh ada kayak Bangunan gitu di atasnya Terus ada kren dua Terus ada hillipet juga Sepertinya disana teman-teman Besar parah guys Yaudah lah kita langsung aja ya Balik Buset ombaknya dong Ombaknya kayak gini guys Besar parah ombaknya teman-teman Buset teman kita pengen jatuh guys Oh no temanku jatuh Satu dong Ya teman kita jatuh guys Oh no Kebalik dong Teman kita jatuh teman-teman Tuh Ada yang jatuh satu orang Kita biarin aja guys ya Come on Kita lanjut lagi teman-teman Buset ombaknya Gak kira-kira Tuh ombaknya gak kira-kira teman-teman Oh no kebalik dong kebalik Hei kebalik teman-teman Oke aman hampir kebalik dong Ombaknya besar parah guys Kalau gitu kita langsung aja kali ya Balik lagi ke tempat speedboat tadi teman-teman Speedboat tercepat di GTA V gitu kan Nah itu tadi teman-teman proses pemindahan alat tambangnya ke tengah laut guys Pertambangan migas gitu kan Kita langsung aja menuju ke sana Jadi itulah tujuan kita teman-temannya dengan kapal ini Mudah-mudahan kapal ini kenceng Sesuai bentuknya teman-teman ya Jangan membuat kecewa Pokemon kita masuk dulu guys Nah ini dia dalamnya Gak keliatan apa-apa teman-teman Coba kita jalan ya tuh Gak bisa lihat apa-apa guys Kita putar dulu ya Coba bentar-bentar-bentar Bentar kita kamera luar guys Kita putar dulu ya Kita putar Tuh kalian bisa lihat kecepatannya di bawah sini teman-teman Kenceng banget guys Coba kita kamera luar guys Tuh tembus 100 lebih teman-teman Tuh kenceng parah ya Dan kemana para penumpangku Tuh bener kan aku bilang tadi guys Ini penumpangnya pada jatuh paling gara-gara Speedboatnya kenceng Bener teman-teman Coba kita gas ya Kita gas guys Tembus berapa kira-kira 150 170 GG guys Tuh kalian lihat teman-teman Padahal volume muatan gini ya Nah kita kesini teman-teman Sebentar-sebentar Sebentar-sebentar Kita tes kecepatannya di laut ya Kita keluar disini dulu teman-teman Bisa gak kira-kira keluar disini Kita lihat teman-teman bisa gak Speedboat ini melewatin sungai yang sangat kecil ini teman-teman Ya ini kira-kira nyangkut apa tembus guys Tapi biasanya sih tembus ya teksturnya teman-teman Ya kalau di GTA V Biasanya tembus guys Kita coba aja Bener kan tembus kan Barang-barang yang kita bawa pasti tembus teman-teman Come on Kalau pelan ternyata mesinnya gak ada suaranya ya guys ya Kalau pas kenceng baru suara mesinnya GG Come on pelan-pelan Ntar kalau nyangkut kita telepon Damkar teman-teman ya Minta bantu tarik Sama tim SAR Oke ada suara kereta api Nah bener kan ada suara kereta api disana Kita lanjut lagi guys Tuh GG ya Masih lancar sejauh ini teman-teman Oke Aman ya Walaupun sungainya agak dangkal Tapi belum nyangkut teman-teman Aku udah gak sabar Kalau udah sampe laut Pengen coba seberapa kecepatannya teman-teman Nice Aman ya Wow no di depan sana guys Kira-kira bakal nyangkut gak Kita bakal keluar kandang teman-teman Mencoba kecepatan dari speedboat ini Di lautan Oh no nyangkut kagak gitu kan Ini gak bisa belok guys Ke bawah arus kita teman-teman Kita gak bisa belok guys Bisa kah Bisa kah Oke bisa teman-teman ya Menyangkut kah Menyangkut Oke bisa teman-teman Tinggal maju sedikit Ya bener kan kita terbawa arus guys Tuh Aduh gak bisa dong bisa gak sih Nice bisa dong Langsung di budget Gasnya langsung bisa teman-teman Kita maju lagi ya Pelan-pelan ya Sepertinya kita gak butuh bantuan ya Lewat sini guys GG gak belokannya tuh Walaupun kapal Atau speedboatnya lumayan besar Tapi lincah juga guys ya Pas dibelokan gitu Dia cepet belokan teman-teman Di tempat kalian ada speedboat Kayak gini gak guys Nah ini pasti tembus lagi tuh Tembus lagi kan Oke sunganya udah semakin besar Teman-teman Kita udah Hampir mendekatin Laut Sepertinya Udah mulai bisa gas Pol sedikit demi sedikit Uh ada rusa guys Kita ambil kali ya Kita tarik Hewannya teman-teman tuh Hewannya ketarik guys Coba kalian lihat Bentar 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 Tuh hewannya ketarik guys Astaga kita jahat banget ya Kita menarik Kita menarik hewan teman-teman Ya ya Malah kapal kita yang ditarik Dibawa lari guys Oh no Woi 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 Jangan bercanda Bercanda Parah 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 Woi Ya 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 Oh no oh no oh no Wuh untung gak nge-crash guys Astaga Nah ini nih Biang keroknya Biang kela dia teman-teman Kita pengen narik dia Malah kita yang ditarik gitu kan tuh Ya dia udah mati guys Tuh kita ditarik rusa teman-teman Hampir aja nge-crash dong Kalau nge-crash kan gak lucu Ulang Jetting mode-nya susah guys Kita masuk lagi Kita masuk lagi Kita lanjut lagi teman-teman ya Bisa-bisanya ditarik sama rusa Nih kita tarik lagi guys Bisa gak Nah tuh udah ya Nah tuh kita tarik lagi guys Oke dia ikut guys Tuh kalian liat Oh no nge-bug Jangan bilang nge-crash Kita tarik dia teman-teman tuh Sampai naik dia ya Oh no oh no Kita lanjut lagi teman-teman Oke jangan tarik-tarik lagi ya Takut nge-crash Nah itu dia Setelah jembatan itu teman-teman Kita udah sampai di samping base militer Di rawa-rawa Nah abis itu kita udah ketemu lautan guys Kita bakal tes kecepatannya berapa teman-teman Oke mon Dengan volume muatan seperti ini Kira-kira kecepatannya tembus berapa teman-teman ya Tuh Suaranya bagus banget ya Gurih banget suaranya guys Gigi tuh ngetembus 180 Tadi belum digaspol udah tembus 180 teman-teman Oke bentar-bentar Padahal mesinnya cuma dua guys tuh Di kiri sama di kanan teman-teman Tapi bisa kenceng banget Nah tuh kalian liat ya Base militer Kita udah sampai teman-teman Di lautan Langsung kita coba aja kira-kira tembus berapa kecepatannya Nice udah sampai di lautan teman-teman Tuh ada orang yang lagi mancing guys Sebentar-sebentar tuh Ada orang yang lagi mancing Coba kita tarik Kira-kira dia mau ikut gak bang? Mau ikut gak bang? Mau katanya teman-teman Kita tarik Siap Malah kita yang ditarik teman-teman Gigi abangnya Rekulus guys Malah kita yang ditarik tuh Bicanda bang gak jadi bang Gak tarik-tarik lagi guys Gak derek-derek orang lagi Come on Kita coba kecepatannya teman-teman ya Kita udah sampai di lautan guys setelah jembatan itu Jadi kita langsung gaspol aja teman-teman Oh kita tandain dulu ya Kita menuju ke sini teman-teman Nah disekitar sini Tadi itu kan disini nih Disini terus kita lurus ke daerah sini teman-teman Nah disini Jadi kita tandain aja disekitar sini guys Nah gitu ya Langsung kita gaspol aja teman-teman Bentar-bentar kita coba kecepatannya ya Gigi ya Oke Tembus 200 guys Ini belum maksimal ya Hampir terbang dong teman-teman Buset Buset 300 guys Terbang-terbang gitu teman-teman Teman-teman Ini kapal apa guys Kita coba lagi ya tembus berapa kira-kira teman-teman Sebentar-sebentar berhenti dulu guys Kita lihat dulu ya semua masih aman kan Tembus dong Bisa-bisanya tembus Dan sekarang kita jalan di atas teman-teman Tuh kalian lihat ya Seperti inilah GTA 5 mod guys Sering ada crash-cash atau bugs-bugs yang Di luar logika gitu kan Gak manuk akal teman-teman Dan inilah yang terjadi teman-teman Ternyata modnya nge-crash guys Nih coba aku kesini ya Kalau kalian gak percaya tuh Tembus Tembus teman-teman Bisa-bisanya gitu kan Kita coba sekali lagi guys Modnya nge-crash gaming gitu kan Nah kita coba lagi Tembus teman-teman Gitulah kira-kira susahnya membuat konten GTA 5 mod guys Lagi di tengah konten gitu kan Tau-tau modnya nge-crash teman-teman Tapi aku udah spawner lagi satu bot Tanpa muatan teman-teman Sekalian kita coba aja kira-kira Kenceng gak Makin kenceng gak teman-teman Kalau bot ini tanpa muatan Atau jangan-jangan sama aja gitu kan Kita langsung naik aja teman-teman Ke speedboat yang sama ini Kita coba walaupun tanpa muatan Guys sekalian kita review Mod pertambangan tadi teman-teman Ada apa aja di atasnya Nah tuh speedboatnya Bawahnya bolong gini guys Kita naik dulu ya Dan ternyata tetap gak bisa dong Untuk kita tembus teman-teman Apa yang membuat kira-kira Modnya jadi tembus gini guys Ini juga tembus teman-teman Kocak Menjadi tembus gaming gitu kan Tuh Sebentar 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 aku perbaikin dulu teman-teman Nah sekarang udah bisa guys Aku harus munculin 3 speedboat dong Yang ketiga baru berhasil teman-teman ya Gak tau kenapa Sekarang kita langsung aja Menuju tempat tujuan kita tadi teman-teman Walaupun tanpa muatan Kita lihat Sekenceng apa speedboat ini Tanpa muatan guys ya C'mon Langsung kita gas aja teman-teman Oke Kira-kira tembus berapa guys Tadi tembus 300 ya Hampir 300 apa 300 teman-teman Sekarang berapa ya Buset Buset Terbang-terbang gitu dong Saking kencengnya guys Tembus sekitaran 320 Tadi teman-teman Oh no Tuh kalian lihat guys Terbang-terbang gitu dong Bisa-bisanya gitu teman-teman Tuh terbang kan Kalian lihat kan Paking kencengnya terbang-terbang teman-teman Nah ininya ada di sebalik bandara itu teman-teman Ya apa namanya Pertambangannya teman-teman Kita pelan-pelan aja guys Kurangin kecepatan Pelan-pelan aja teman-teman Yang penting selamat gitu kan Tapi emang nih Speedboatnya gak bisa pelan guys Tuh tetap kenceng gitu teman-teman Gak bisa slow gitu kan Namanya juga speedboat Kita kesan aja teman-teman Sekali kita lihat ada apa aja di atas Pertambangan itu teman-teman Nah itu dia guys Pertambangannya udah kelihatan Padahal ini jauh ya Ini kalau kita naik tugboat Kalian bayangin Pasti lama sampai teman-teman Tapi karena kita pakai speedboat ini gitu kan Jadi cepat sampainya Nah itu dia temen-temen Tapi BTW kita naiknya ntar Pakai apa ya Pakai menu aja kali ya Soalnya gak ada tangga Buat naik ke atasnya teman-teman Oke kita hampir sampai Kira-kira ada yang tau gak Kenapa ini didesain tengahnya bolong guys Biar cepet kah Atau biar apa teman-teman Tuh kalian lihat Gak ada tangga buat naik ke atasnya Jadi kira-kira kita naiknya Harus pakai menu aja teman-teman ya Ada gak sih Oh ada 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 guys Sebentar sebentar Kita parkirkan dulu Speedboat ini disini guys Kita parkirkan dulu Biar ntar bisa lompat Teman-teman Malah tembus Siap Ya ini gak bisa lompat Ketinggian guys Oh bisa 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 Nice Tinggal cari tangga Nah ini Ada tangga kan teman-teman Bisa dinaikin gak Gak bisa dinaikin guys Tangganya Siap Gak bisa dinaikin tangganya Tuh besar banget teman-teman ya Tangganya gak ada yang bisa dinaikin Ini bisa gak Ya gak bisa juga teman-teman Sepertinya kita emang harus pakai menu Dan terbang seperti ini Boom Terus kita masuk ke Sini Ini kali ya Ya ini juga gak bisa dinaikin guys Tangganya gak ada yang bisa dinaikin teman-teman Coba kita kesana dulu ya Ini gak ada apa-apanya guys Di sebelah sini Kosongan Gak ada apa-apanya teman-teman Kita pakai menu aja Biar cepet ya Ini juga kosong guys Kita kelilingin dulu Kira-kira ada ruangan rahasianya Tidak teman-teman Sepertinya gak ada ya Nah ini juga Cuma tembus gitu aja teman-teman Berarti kita langsung ke atasnya aja guys Buset Sumpah besar parah Ini kalau gak pakai menu guys Kelilinginnya butuh berapa lama Uh ada jalan ke atas nih Bisa ke atas gak sih Ya gak bisa teman-teman Oh bisa-bisa ya Bisa gak sih Oke bisa guys Done Nah sekarang kita sudah berada di crane paling atas teman-teman GG gak Tinggi banget teman-teman Kita langsung aja ke bawah ya Kita cari Siapa tau ini bisa dikendarain guys Siapa tau gitu kan Kita coba aja Siapa tau ini bisa dikendarain teman-teman Coba kita ke situ ya Tuh yang besar ini guys Ada apa disitu Ini besar parah guys Nah kita ke yang paling atas itu teman-teman Kira-kira bisa dikendarain Oh ini ruangan apa guys Kosong ya Oh kosong teman-teman Kita coba ke yang paling atas guys Kita naik tangga Tangganya banyak sekali teman-teman Naik tangga lagi Nah kita udah berada di paling atas teman-teman Ada helikopter juga disini Coba kita ke atas ya Siapa tau bisa dikendarain teman-teman Nah disitu sepertinya ada ruang kontrol guys Ini pasti tembus Nah bener kan Seperti mod kapal kontainer kemarin teman-teman Ini kita coba naikin ya Apakah bisa GG bisa jalan teman-teman Tuh kalian lihat guys Bisa tembus seratus malah Ini apa gitu kan Masa benda sebesar ini bisa tembus kecepatan seratus Nggak ngotak Bisa kelakson juga Ini kapal apa tambang Tuh teman-teman GG kan Bisa tembus seratus teman-teman Ngalahin tukbut guys Buat apa kita narik pake tukbut tadi Kalau tau gitu mending kita kendarain aja Nah sekarang kita keluar dulu teman-teman Udah lah yaudah lah ya guys Kita naik helikopter aja Come on kita naik helikopter dulu Kita ke tempat helikopter dulu Nah ini dia Kita pergi dari sini teman-teman Jadi sampai disini dulu kontenku kali ini Terima kasih yang udah nonton kontenku Dan yang udah nonton live streamingku teman-teman Kita ketemu lagi di next video Karena konten kali ini agak sedikit gagal teman-teman Ya modnya banyak nge-crashnya teman-teman Kita terbang dulu ke sana Jangan-jangan ini bisa diangkat guys Nggak bisa ya Apa tau bisa diangkat gitu kan Nah kita pergi dulu teman-teman Selamat tinggal Ala tambang Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax